Jangan lupa tonton, like and subscribe channel youtube BarometerPos. Kunjungi juga website www.barometerpost.com untuk mendapatkan berita-berita yang terupdate. Beri panceng dengan ini kebersungguh-sungguh menghadap Allah, pasti Allah akan jaga diri kita. Saya kira itu pengantar dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijalankan oleh kita semuanya. Lihatkan semuanya ini karena Allah SWT. Dibagi yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita oleh Allah SWT dipilih menjadi bagian dari salah satu hamba yang diberi kekuatan untuk bisa memenuhi undangan Allah SWT. Yang disampaikan oleh lisan para muadzin yang dimandangkan di setiap masjid dan di setiap masjid. Hati yang dipenuhi dengan rasa lindu kepada Allah dan keimanan yang penuh akan bergetar ketika mendengar nama Allah disebutkan. Tetapi bagi orang yang memiliki sifat munafik dalam dirinya begitu disebutkan nama Allah, maka hatinya menjadi resah dan jiwanya menjadi gersar dan kering. Alhamdulillah kita oleh Allah SWT dipilih dari sekian banyak hambanya yang mungkin di saat ini mereka masih enak dengan selimutnya. Mungkin di saat ini mereka masih asyik terlelam dalam tidurnya. Mungkin saat ini ada di kalangan mereka yang sudah beraktifitas dengan aktivitas duniawinya. Mungkin di antara mereka ada yang bahkan bermaksiat kepadanya. Tidak bersyukur ketika Allah kembalikan ruhnya setelah ruhnya meninggalkannya saja semalam dalam tidurnya. Dan alhamdulillah kita. Ibti nafsir rahim ila at'amda alayhim wa iril laktubi alayhim wa laktallin. Kami tidak tahu jalan. Kami orang yang tersesat. Kami tidak tahu bapa-apa. Tunjukkan ke Allah jalan yang murus kepada kami. Itu tidak boleh kita tinggalkan Bapak Ibu. Kalau dalam sholat kita tidak ada ikhli nasirah atau mustahil batal di sholat kita. Enggak sah sholat kita. Kita tahu semua dalam kehidupan ini kita sering berdoa kepada Allah. Kita sering berdoa kepada Allah. Tapi ingat. Semua permintaan, semua doa yang kita panjarkan kepada Allah. Kalau kaitannya dengan kebaikan agama kita. Beda sama kita. Kalau kita minta orang dunia, itu telah. Satu persatu disebutkan kepada Allah. Tadi dibacakan setelah sholat. La yukallifu Allahu nafsan illa uspatihan yang melirik di tubuhnya. Itu dia pakai istrinya di rumah. Itu tidak begitu miskin. Di sini saya kira semiskin-miskinnya orang di sini. Ya Rasul, kami sudah melatakan miskin sama Allah. Supaya Allah memberikan harta kepada saya. Kata Rasul, salabat ya kepada Allah. Kalau saya dijadikan orang kaya oleh Allah, ya Rasul. Sayang. Itu terjadi sampai Rasulullah wafat. Sebelum Rasulullah wafat. Karena tahu bahwa ada ayat. Saya tidak tunuh kepada sakit kamu sekarang. Maitu saya tidak lupa kalau sedikit jadi khonifah. Datang lagi salabat. Memohon kepada abu bakar. Abu bakar tolong terima sakit saya. Apa kata abu bakar? Ditulah di sana sini hadirin. Kenapa? Karena sudah terlanjum dinyakiti orang-orang fakir yang ada di sekitarnya. Memintah dalam doa kita kepada Allah. Supaya Allah jadikan kita makanan yang solid di dunia. Dan juga kelahi hasilnya. Ataukah jenis-jenis yang sering kita jadikan perlu orang-orang yang minta hijabnya kepada Allah satu-satu. Allah berikan kacah dan kebutuhannya. Ini tidak memurangi diri kekayaan Allah. Kecuali seperti jauh yang ditancapkan ke air lautan. Begitu jauh itu ditancapkan. Apa pengimamnya? Gerakan sholat berjamaah. Jadi seperti saat ini kita sholat subuh berjamaah di Masjid Sunan Nur. Talang Sari. Talang Sari. Artinya kalau mengingat namanya gerakan sholat berjamaah. Kenapa kok subuhnya yang kita jalankan? Ini maksudnya ada tujuannya. Jadi gerakan sholat berjamaah. Kita berharap niatnya GSP ini memakmurkan masjid. Mencintai masjid-masjid dan musola-musola. Lantas dari lima waktu ini disepakati oleh seluruh anggota dan pengurus. Kita ambil subuhnya yang paling berat. Dan kita punya keyakinan Allah pasti akan menolong kita. Setelah itu berangkat sholat subuh berjamaah. Di masjid yang sudah direncanakan ditentukan setiap hari keliling kita. Subuh. Maka empat waktu yang lainnya yakin Allah akan beri kemudahan. Dan Allah akan tolong untuk kita ini istiqomah. Empat waktu yang lainnya kita akan berjamaah di masjid atau musola terdekat. Di mana kita sedang beraktifitas. Lima waktu kita mulai subuh hingga duhur, asar, maghrib, dan isa. Itu kita akan selalu datang memenuhi panggilan Allah, muaddin, adhan. Kita berangkat ke masjid atau musola yang terdekat. Di mana posisi kita saat itu kita sedang beraktifitas. Jadi jamaah GSB ini dari berbagai kalangan. Dari petani banyak, dari kuli bangunan banyak, dari tukang becaknya ada. Kita hormati semua. Dari tukang bakso ada. Yang jualan pedagang juga banyak. Harapan kita mudah-mudahan dengan beragamnya pekerjaan atau asal anggota ini itu malah semakin bagus untuk GSB. Artinya tidak ada alasan lagi misalnya pekerjaan itu membuat orang tidak datang ke masjid memenuhi panggilan Allah adhan itu. Terima kasih.